Kampanye Rudy Rafiq, membangun di Pulau Bintan bisa lebih karena ada tiga sumber dana. Warta Kepriko, Aidi, calon gubernur Kepri nomor urut 2, Haji Muhammad Rudy, menegaskan bahwa ia selalu menepati janji kampanyenya. Hal ini dibuktikannya selama dua periode menjabat sebagai wali kota Batam. Janji kampanye saya selalu saya tepati, dan sudah saya buktikan saat memimpin Batam. Saya membangun kota ini semaksimal mungkin demi kesejahteraan warga, ia ujar Rudy saat menyampaikan orasi pada kampanye perdananya di Sungai Panas, Batam, Sabtu, 28 September 2024. Rudy, yang didampingi calon wakil gubernur Kepri Haji Aounur Rafiq, kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan janji-janji kampanye jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Kepri dalam pilkada Kepri. Rudy pun menepis pandangan bahwa keberhasilan Batam semata-mata karena adanya dua sumber dana, yaitu Pemko Batam dan BP Batam. Ia menjelaskan bahwa di Pulau Bintan terdapat tiga sumber dana. Pemprov Kepri, Pemko Tanjung Pinu, dan Pemkal Bintan. Jawabannya insya Allah setelah dua sumber dana bisa kami lakukan. Dua kota provisional Riau, ke depan tidak boleh terlalu jomblak dengan Kota Batam. Ada yang mengatakan bahwa anggaran Kota Batam besar, kalau digabungkan ketiganya lebih besar Pulau Bintan daripada Kota Batam. Kota Batam hanya dua anggaran, anggaran Peku Batam dan BP Batam, betul? Anggaran Pulau Bintan mana saja? Ada Kota Tanjung Pinang, ada Pulau Bintan, dan ada provinsi di sana. Intinya kalau ini digabungkan, dari jumlah buang sudah jelas besar sana. Dari jumlah di Bukungan, tundur ke Kota Batam, hampir 1,3 juta orang. Kalau sana dua kebupaten digabungkan, hanya sekitar 400 sampai 500 orang. Luas jalan yang kita bangun lebih panjang sini daripada sana, Bapak-Ibu sekalian. Makanya, saya bersama Pak Abdul Rafiq, kita akan coba merubah kepada posisi yang ada kepada yang lebih baik. Tapi kita terima kasih kepada para sejauh kita yang telah membayung Kota Tanjung Pinang dan Bintang. Saya hanya ingin mempercepat. Kita hari ini sudah mungkin lambat membangun. Tidak perlu dan tidak boleh menyalahkan siapapun. Karena saya sangat yakin, setiap masa ada pemimpinnya. Setiap pemimpin, ada masanya. Dan ini adalah kami yang berbahagia kepada kita. Allah menurutkan saya menjadi Wali Kota Batam, dua periode lalu. Kita sudah bisa melihat selama ini perkembangan di Batam. Insya Allah kalau beliau berdua, jadi kebupaten ini akan sama dengan Batam. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Juga para Ketua Partai. Kemudian anggota DPR, baik DPR RI, DPR RI Pemimpin, atau DPR RI Ketupaten, se-seperluan rio. Mas Ufi dan Mas Ufi. Mas Ufi dan Mas Ufi.